Al-Fatihah 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 dengan makhrutnya huruf waw ya jadi dikatakan Allah seperti itu ini ucapan yang kurang benar tidak tidak sesuai karena itu makhrutnya waw nanti Allah jadi pakai lam lafzul jalalah itu lam Allah Allah bukan Allah perhatikan cara pengucapan lafzul jalana jangan dicampur antara lam dan waw kalau ini Allah ini murni kayak waw ya Allah tapi kalau dicampur lam sama waw Allah 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 tadi ada peran disitu makhrutnya waw juga ini juga kurang pas jadi yang benar itu hanya lidah yang bersuara misalnya yang bermain disitu adalah lidah Allah Allah sehingga perlu dihindari pula untuk bercampur dengan waw itu diusahakan bibir bagian bawah itu tidak bergerak Allah Allah kalau sudah tidak bergerak berarti ini sudah benar kalau masih bergerak ini masih kurang pas ya Allah akhirnya ada campur ke waw nya Allah Allah kalau dia bergerak bibir bawahnya usahakan bibir bawah tidak bergerak tidak bergerak agar memang benar ini dari makhrutnya adalah Allah Allah jadi untuk pengucapannya sekali lagi ditempelkan lidah tepi bagian depan setelah tot itu ya ke kusi atas Allah nah seperti itu cara mengucapkan laftul jalala disini kita akan belajar terkait hukumnya dia dibaca tebal atau dibaca tipis disini seperti di buku dikatakan dia tebal sebelumnya yaitu berharokat mata atau tomah kalau dibaca tipis maka sebelumnya didaulih harokat khasroh taib barakallahu fikum hidup sekilas sedikit tentang laftul jalala kita baca contoh-contohnya kita ballahi nam cara membaca tetap panjangnya kita ballahi ballahi nam untuk harokat domah dia kan domah itu bibir maju makhrutnya domah itu bibir maju u u jadi bu bibirnya maju buloh tarik lagi ya habis maju bibirnya tarik belakang buloh dan lidahnya sudah siap di makhrutnya laftul jalala kita bulohi bulohi nam barakallahu fikum kita billahi nam untuk kalau kan kasroh dibaca tipis nam sebelum laftul jalala fathah sebetul laftul jalala domah ini dibaca tebal untuk sebelum laftul jalala kasroh dibaca tipis kita billahi billahi tidak dibaca biloh tapi billahi dibaca tipis nam barakallahu wabarakatuh ini lam yang dibaca tebal mufahom dibaca tebal contoh-contohnya kita baca perhatikan huwallahu 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 amrullahi berarti kan laftul jalalanya sebetulnya domah maju amru maju masuk ke laftul jalala amrullahi minallahi 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 hukmullahi yanha kumullahi yanha kumullahu nasarak kumullahu yatubullahu yatubullahu allahu wali yul ladhina amanu ala isabanu maru yamallahumma merasakan maru rohnya tebal maru yamal ini langsung berjalanlah tebal maru yamallahumma waizh kaalullahu kaalullahu waizh kaalullahu mainkana hada huwal haqqa waizqalullahu mainkana hada huwal haqqa min indika faam tir baca panjang ya waizqalullahu mainkana hada huwal haqqa min indika faam tir lam lam yang dibaca tipis atau murakak dibaca tipis niloh niloh nillah min dunillahi ulillahu balillahu aminu billahi alhamdulillahi faqiris samawati wal ardi walillahi waibu samawati wal ardi wal ilaihi yurja'ul amru kulluhu panjang walillahi waibu samawati wal ardi wal ilaihi yurja'ul amru kulluhu panjang sini kulillah kulillah ya kulillah humma malikal mulki tu'til mulka perhatikan sini lam lam ini jangan sampai memantul ya malikal mulaki mulki tu'til mul nah ini dipantul-pantul lamnya perhatikan hati-hati lamnya ditawasutkan ulillah humma faqiris samawati wal ardi alimal gaibu wa shahadati ulillah humma faqiris samawati wal ardi alimal gaibu wa shahadati baik tu'til laftul jalalah nam haraqalafikum milahwa subhanakallahumma wa bihamdik shahadu ala inah 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 astaghfirullah wa atubun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati